Temuan adanya campuran daging celeng di antara daging sapi di salah satu pasar tradisional terus mengkhawatirkan masyarakat. Menghindari kian banyaknya peredaran daging campuran yang disengaja dimiks oleh pengdagang yang nagal. Dinas Pertanian Kota Surabaya bidang peternakan lakukan sidak di pasar tradisional Wonokromo dengan mengambil sampel daging untuk diuji. Sebanyak 30 sampel daging diujud dengan mendeteksi kadar air pada daging menggunakan alat waterproof dan juga larutan eiger. Sejauh ini dinas pertanian dari hasil tes sampel belum ditemukan adanya campuran daging celeng. Kendati demikian dinas pertanian akan terus melakukan pengecekan berkala. Hasil yang didapat pada hari ini untuk pemeriksaan uji kebusukan daging sapi ini tidak ada. Jadi semua standar jadi normal dengan pH yang didapat itu di bawah 8. Jadi ada yang 7,5 ada yang 7. Namun untuk yang daging ayam ini dari hasil uji kebusukan ini pH sudah menunjukkan angka 8 ke atas. Di mana kalau pH yang angka 8 ke atas ini mengarah ke, kalau daging mengarah ke busukan ini biasanya basah. Jadi pH-nya menunjukkan pH yang basah. Jadi makin lama makin naik. Kemudian pada busuk sekali ini malah asam. Jadi normalnya 6 sampai 7. Di atas 7 mengarah ke busukan, dia jadi basah. Tapi kalau sudah busuk sekali malah turun justru asam sekali. Karena ada bakteri-bakteri di daging yang membuat suasana menjadi asam. Itu biasanya antara 5, 5 ke bawah itu. Kemudian dari uji babi, ini di daging sapi yang kita ambil sampelnya ini hasilnya ternyata menunjukkan negatif. Jadi semua murni asli daging sapi itu. Tidak hanya menghindari adanya campuran daging selain daging sapi. Dalam sidak yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Kota Surabaya ini juga melakukan tes kadar air pada daging, guna mendeteksi kesegaran daging yang dijual oleh para pedagang. Menggunakan cairan eiger ini juga mampu mendeteksi daging yang tidak layak jual atau dalam kondisi buruk. Dalam hal ini, masyarakat diharap juga bisa lebih cerdas dalam memilih daging yang akan dibeli, guna menghindari penyakit karena mengkonsumsi daging yang tidak sehat.